Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dr. Nisir Puneon FM Bide suara BBSD di Provinsi Jawa Tengah Selamat datang para peserta pelatihan teknis administrasi dasar Pada kesempatan kali ini kita akan bahas bersama-sama Tentang materi pelayanan prima dalam perkantoran Modul pelayanan prima dalam perkantoran terdiri dari 3 bab Bab yang pertama yaitu terkait dengan tujuan dari pembelajaran ini Apa yang menjadi tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama Untuk memberikan pelayanan yang bermutu tinggi kepada masyarakat Yang kedua Menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat Tentang pelayanan publik yang kita berikan Yang ketiga Untuk menghindari terjadinya tuntutan-tuntutan Atau pengaduan yang tidak perlu di kemudian hari terhadap pelayanan yang kita berikan Yang keempat Untuk menciptakan kepercayaan dan kekuasaan kepada masyarakat Yang kelima Untuk menjaga agar masyarakat merasa diperhatikan Kebutuhannya melalui pelayanan yang diselenggarakan Sedangkan manfaat pembelajaran kali ini Yang pertama Untuk memberikan pelayanan yang bermutu tinggi pada masyarakat Yang kedua Untuk menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat Terhadap pelayanan publik yang kita berikan Yang ketiga Untuk menghindari terjadinya tuntutan-tuntutan Atau pengaduan yang tidak perlu di kemudian hari Terhadap pelayanan yang kita berikan Yang keempat Untuk menciptakan kepercayaan dan kekuasaan kepada masyarakat Dan yang kelima Untuk menjaga agar masyarakat merasa diperhatikan kebutuhannya Melalui pelayanan yang diselenggarakan Pada bab kedua Akan dibahas tentang bagaimana Atau apa saja yang pengetahuan yang akan dibutuhkan Dalam memberikan pelayanan prima Pengetahuan yang pertama adalah Perkenaan dengan pelayanan itu sendiri Yang kedua Tentang pelayanan prima Yang ketiga Tentang standar pelayanan Selanjutnya Tentang barang pelayanan Yang terakhir adalah Proses pelayanan Dalam bab kedua Juga disampaikan Tentang apa saja keterampilan yang dibutuhkan Dalam memberikan pelayanan prima Yang pertama Keterampilan Atau membiasakan Untuk berbicara sopan Dan ramah Kepada pelanggan Atau masyarakat Keterampilan yang kedua Adalah keterampilan memberikan senyum Sapa dan salam Kepada masyarakat Yang ketiga Keterampilan mencatat setiap Masukan atau keluhan Dari masyarakat Atau pelanggan Yang keempat Keterampilan dalam melayani Dengan tulus Dan sepenuh hati Kepada Para masyarakat Atau pelanggan Dan yang kelima Keterampilan untuk Menyatakan terima kasih Dengan harapan Masyarakat puas Dengan pelayanan Kita Bagaimana sikap Kerja dalam memberikan pelayanan prima Dibutuhkan sikap kerja Seseorang pelayanan prima Harus berpenampilan yang sopan Dan serasi Yang kedua Seseorang pelayanan prima Harus berpikiran positif Keterampilan yang selanjutnya Seorang pelayanan prima Harus memiliki fisik Yang ideal Dan sehat secara fisik Dan pikis Dan keterampilan terakhir Adalah seseorang Pelayanan prima Harus berpikiran logis Dalam segala konsep Dan tindakan Serta Bisa menghargai Segala macam pelanggan Tanpa Diskriminasi Selanjutnya pada bab tiga Elemen kompetensi yang kedua Apa saja sih Yang akan dibahas Yaitu Keuntungan Yang diperoleh Dari adanya Public service Apa saja Yang pertama Keamanan kerja Lebih terjamin Yang kedua Suasana kerja Menjadi lebih menyenangkan Keuntungan yang ketiga Meningkatkan Kerjasama tim Semangat staff Dan dapat Memotivasi Karyawan Keempat Merasa baik Dalam pekerja Atau Menikmati Dalam pekerja Pelayanan Tidak Berjalan dengan Mulus Ada hambatan-hambatan Sehingga Pelayanan itu Menjadi buruk Apa saja Penyebabnya Baik Kita lihat Yang pertama Kurang Insentif Yang kedua Kepuasan masyarakat Yang ketiga Kurangnya Dukungan Baik dari peminan Maupun Anggota Yang lainnya Yang keempat Tidak adanya Pelatihan yang nyata Yang kelima Karyawan Berada di bawah Tekanan Yang keenam Pengetahuan Yang rendah Ketujuh Tidak adanya Motivasi Dalam Kerjasama tim Yang kedelapan Kurangnya Kesadaran karyawan Tentang Perlunya Public service Tentunya Dalam melayani Atau memberikan Pelayanan prema Kita butuh Beberapa Keahlian Keahlian Apa saja Keahlian Yang dibutuhkan Dalam Melayani Masyarakat Yang pertama Tentang disiplin Yang kedua Tentang Keahlian Berbicara Mendengarkan Membaca Menulis Dan dapat Berkomunikasi Dengan baik Yang ketiga Berpenampilan Seseorang Atau penampilan Seseorang Yang empat Pengamatan Langsung Suatu Standarisasi Dan pengamatan Bahasa Tubuhnya Atau Gesturnya Yang kelima Keahlian Dalam Menegakkan Keputusan Seperti Ketegasan Beberapa Keahlian Dalam Pelayan Perlima Apa saja Yang pertama Penampilan Seseorang Yang kedua Pengamatan Yang ketiga Mendengarkan Yang keempat Bahasa Tubuh Dan Ekspresi Wajah Seseorang Yang kelima Kalian Berbicara Dibutuhkan Yang keenam Dibutuhkan Ketegasan Dan ketujuh Juga dibutuhkan Suatu Kedisiplinan Serta Tingkah Laku Seorang Pelayan Prima Bagaimana Kalau ada Pelayanan Prima Yang tidak Memuaskan Masyarakat Tentunya Masyarakat Mengadu Atau Melakukan Pengaduan Terhadap Apa yang telah Kita berikan Bagaimana Mengelola Atau Menangani Pengaduan Tentunya Yang pertama Kita menerima Atau Penerimaan Pengaduan Ini Segera Akan Dilakukan Pengalian Yang Segera Mungkin Secepat Mungkin Kemudian Diselesaikan Atau Menyesal Pengaduan Dalam Pelayan Publik Ini Perlu Koordinasi Dengan Beberapa Pihak Tentunya Untuk Menyelesaikan Pengaduan Atau Ketakpuasan Dari AINN Yang telah Kita berikan Dan yang terakhir Tentang Pengarsipan Pengaduan Ini sangat penting Apabila Dibutuhkan Arsip-Arsip Atau Dibutuhkan Dibutuhkan Pengaduan Selanjutnya Demikian Yang bisa Kami berikan Apabila Dibutuhkan Kami mohon Maaf Yang Sampai Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demikian Yang dapat Kami sampaikan Apabila Anda Pengen Atau Ingin Melaksanakan Pembelajaran Ini Dengan Matang Dan Lancar Silahkan Buka Modul Yang telah Kami berikan Selamat Terima kasih Sens шLω Sabah Buka 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 Seng Sub indo by